bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh lujeng siang murid-murid lujeng siang keburu siang keburu kumahada ramah siang bu goro alhamdulillah damah eh Ken, Ken keren banget kacamatanya Ken ibu boleh liat ini gak? ada Ken? itu filter bu ada yang pake filter lagi gak? saya bu Rizky, kebalik Rizky ya itu jungkel ya videonya Rizky ya puter, gue juga minta puter bu puter-puter kalian hebat banget bisa berah-berah oke tolong videonya di ya mohon videonya dibuka ya harin zaidah da'in fa'uza nahda kansa terus yang masih nutup lutfan Rizky siapa lagi? udah lutfan da'in nahda algifari kansa ekirana ya dibuka ya videonya ibu mau memandang memandang oke Alhamdulillah Waalaikumsalam Alhamdulillah Binten Iye Urang Tiasa Tepang Dei Dina Zoom meeting pelajaran bahasa Sunda kelas 5 ya nah bagaimana bukunya sudah disiapkan? buku tulis eh buku cetak saja kita gunakan buku cetak saja ya buku cetak saja buku cetak saja buku tulis ya buku tulisnya buku tulisnya gabung dengan buku tugas saja ya karena memang kita lebih banyak menggunakan buku cetaknya untuk menjelaskan sesungguh oke Urang Mbak Deddy ajar tentang rarangkan atau awalan ya satu imbuhan dalam bahasa Indonesia sebetulnya mirip bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda hanya ada perbedaan-perbedaan sedikit itu kita lanjutkan yang kemarin kan kita sudah membaca apa wacana apa judulnya kemarin masih ingat tidak? piagam Adipura ya halaman berapa itu piagam Adipura? kita mau ke halaman selanjutnya halaman 2 kita mulai ke halaman 2 selanjutnya eh 2 apa 3 ya disitu ya buku kapan buku Sunda saya jadi halaman 2 apa 3? 3 ya oke halaman 3 tentang imbuhan atau rarangkan M silahkan sambil dilihat bukunya ibu akan menjelaskan dan ya ya Alif Alif bagi apa ya Alif share apa itu ya ya halaman halaman berapa bu padahal belum selesai bahasa Inggris bahasa Inggris ada tugas ya oke nanti ya bahasa Sunda dululah sebentar bahasa Sunda tidak ada tugas tapi kita selesaikan sekarang juga ya oke jadi kesempatan waktunya bisa mengerjakan tugas yang lain ya ya buku Sunda saya jadi jadi kenapa? saya belum dikirim buku Sunda oh gitu emang kamu di mana? ah di Beji Timor terus udah ngambil ke sekolah belum Farhan belum apa? udah ngambil ke sekolah belum udah ngambil belum sekolah belum sebentar udah belum nanya dulu oh iya di sekolah ada coba tanya bu siapa ya kuali kelasnya bu Endang bu Endang udah ada belum buku bahasa Sunda gitu ya udah bawa saya iya ya oke yang lain simak ya ibu mau share screen sambil melihat buku dan juga melihat maaf bentar ya ibu stop dulu melihat belum ke sekolahan bu belum ke sekolahan lagi oh iya besoknya ke sekolah ambil ya supaya kita nyambung nih bahasannya ya oke sekarang ibu mau share screen di layar kalian ada tulisan tidak ada ada bacaan apa ya ada ada bacaan apa ya bu ada baca Sunda kelas 5 oke ada tulisan baca Sunda kelas 5 ibu mohon untuk memute atau mematikan terlebih dahulu suaranya jika tidak ibu tanya ya supaya penjelasan bu guru bisa terdengar dengan jelas dan nanti yang menjawab pun terdengar dengan jelas oke siap ya dimute dulu ya kan pinter-pinter sudah ya oke ibu mute juga chattingnya kita fokus ke kita fokus ke pembelajaran ya tidak chatting chatting oke anak-anak kita mau pembahasan tentang bahasa Sunda kelas 5 bahasa Sunda kelas 5 tentang nah tentang apa ya bahasannya sebentar oke tentang awalan atau rarangken yang kita bahas hari ini ada 3 awalan end awalan pa dan awalan pada ya awalan end pa dan pada sebetulnya ibu mohon maaf salah menulis stripnya harusnya stripnya di belakang ini malah di depan ya jadi awalan berarti yang di belakang awalan itu seperti imbuhan kalau dalam bahasa Indonesia seperti makan kalau ditambahin imbuhan di jadi ada yang tahu jawabannya makan ya kalau kalau ditambahin awalan me kalau makan ditambahin awalan me jadi memakan itu kayak gitu dalam bahasa Indonesia ini dalam bahasa Sunda ada n pak dan pada ya oke nah yang pertama awalan end ya kalau enggak nah contohnya turut turut itu ikut kata dasarnya kalau ditambahin end jadi apa turut turut akbar 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 bisa baca akbar 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 baca kan hari chicken stick ah chicken stick akbar kok yaudah riski deh lupa di unmute akbar ayo baca kan hari ini dari satu hari satu hari langsung hari ke kolot kedah nurut bisi doraka atau enggak artinya akbar enggak enggak kalau ke orang tua harus apa nurut nurut nanti nurut doraka tuh berdosa ya nah contoh lagi dua kata dasarnya baca kalau ditambahin awalan en sama baca jadi maca bukan maca ya jadi en itu bisa berubah jadi em atau jadi eng atau jadi en ya jadi pokoknya baca kata dasarnya ketika dirubah ditambahin awal en jadi maca atau membaca ya kalau dalam bahasa Indonesia coba sakilah ibu minta tolong baca contohnya apa ya contoh kalimatnya maca buku tesing tarik ini kapital ini ya kapital otomatis tehnya jadi de nah ada yang tahu gak arti teh itu apa ya kalau dalam bahasa sundanya teh ya tidak ada artinya itu cuma sebagai pelengkap saja ya membaca buku itu harus keras jadi jangan pelan-pelan gitu ya contohnya terima kasih syakila dan akbar oke yuk kita sama-sama simak ada kata dasar kecap ini ya bacanya apa ini coba sama-sama bacanya apa kecap 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 dasar atau kata dasar ditambahkan rarang n kalau ajar jadi apa kalau ditambahin n oh gak apa-apa ngajar ya gak apa-apa ngajar ya jadi ngajar kalau asah jadi apa asah asah kalau cabak jadi apa kalau ditambahin rarang n n n n n n nyabak kalau tajong atau tendang kalau ditambahin n jadi najong siapa yang suka ngomong najong yang suka ngomong najong ah najong najong itu mendang benarnya mendang asah menit mengasah ajar mengajar nyabak memegang orang jawa eh orang jawa orang jawa ya nah kenapa kita belajar bahasa sunda nah ada yang tahu gak kenapa kita belajar bahasa sunda bu padahal saya orang padang orang jawa karena kita karena kita tinggal di depok kita tinggal di depok yang notabene adalah masuk ke dalam provinsi jawa barat nah sebagai kita pelajar ataupun sebagai anak muda wajib untuk melestarikan salah satunya kebudayaan berupa bahasa ya bahasa sunda kalau kamu tinggal di jawa ya kamu pelajarnya bahasa jawa gitu ya karena kalau kita tidak melestarikan atau minimal tidak mempelajari walaupun tidak fasi betul tidak apa-apa setidaknya mempelajari mengetahui supaya apa kebudayaan kita tidak hilang ataupun sampai diambil sama negara lain ya diakui sedih banget kalau kita bahasa kebudayaan kita diakui oleh bangsa lain ya justru orang mempiring sedangkan kita adalah bineka bineka tunggal ikat mempunyai budaya bahasa yang banyak kita yang melestarikan para siswa atau para generasi muda supaya tidak hilang gitu ya walaupun tidak fasi it's okay poporapopo atau tenanawon yang penting kita mengetahui pempelajari supaya ada pengetahuan tentang kebudayaan itu kita harus wajiban kita ini oke yuk kita lihat pelatihan dan kita isi sama-sama ya siapkan alat tulisnya nanti ibu tanya satu-satu nih tapi kalau sebisanya aja jawabnya kalau gak bisa nanti dibantuin ada temennya yang bisa bantuin isilah adakan latihan B latihan ada dengan menggunakan awal latihan lihat aja pokoknya latihan B yang ini kalaman 4 selanjutnya makanya memperhatikan bukunya juga karena ibu sudah fokus disini di layar ini jadi lihat disitu ya B latihan tentang awalan N siapa yang tahu bu nanti ditulis di buku juga bu diisi ya isi sama-sama kerjakan sama-sama ya supaya kuntas bisa semuanya di buku tulis bu nanti betul di buku cetak gak usah di buku tulis di buku cetaknya langsung alamat tidak usah dikirim yuk kerjakan sekarang selesaikan sekarang yuk bu mencari orang Sunda gak bisa bahasa Sunda apalagi orang Sunda gak bisa bahasa Sunda jeneng ngerakan bahasa Sunda namanya kamu orang Sunda tetiasa bahasa Sunda ya walaupun kita di Depok yang notabene tidak menggunakan bahasa Sunda dalam keadaan sehari-hari karena kan memang kita tinggal di Jawa Barat jadi nanti kalau ganti provinsi mungkin ada lagi ya oke siapa yang tahu kalau tulis ditambah awalan N jadi apa ya tulis nulis 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 silahkan tulis jadi nulis yang tahu jawabannya boleh jawabannya yang ada bukunya tulis di buku tulis kalau gak ada bukunya kalau ada buku cetak disitu aja oke Rizky Rizky tahu gak kalau kedul ditambahin awalan N jadi apa ini berbeda ya kedul kalau ditambahin awalan N jadi ngedul ngedul artinya males siapa yang ngedul tak gak ada ya kelas 5 semuanya rajin hebat semua ya kedul ditambahin awalan N jadi malesnya kalau malesnya kalau di kawar mandi ada kecoh abis itu sayang suruh usir tolong kalau curhat nanti dulu ya kita belajar dulu ntar dulu oke sepan di uti ke titik-titik hui bolu nyupan sedang sedang apa ya tambahin N jadi nyupan 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 itu nyupan itu mengkukus atau kalau di jaman dulu itu nyupusnya di atas barang api nyupan di atas asam barang api eh Assalamualaikum ada tugas gak bu anakku kita bahas sekarang ya dibuka bukunya halaman empat tugasnya sekarang kita kerjakan sama-sama ya sekarang kita kerjakan tiba-tiba pandetmu lanjut ya oke sabah kalau ditambah awalan N jadi apa ada yang tahu tadi tuh halaman nyabah 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 itu nyabah nyabah pintar nyabah itu apa artinya ya nyabah itu mengunjung berkunjung ya isipan kuring rek nyabah kaci anjur ibu udah jawab berkali-kali ah ah cari ah sabah dijawab sabah ditambah awal N jadi nyabah besok saya mau berkunjung ke cianjur halaman empat tolong ya halaman empat ibu tulis di chat nih ya lanjut lima karang kalau ditambahin awalan N jadi ngarang iya ngarang 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 murid kelas lima kerja ajar ngarang ngarang kelas lima sedang belajar ngarang ngarang tuh oke lanjut ya sudah semua ini satu sampai lima sudah 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 lanjut ya lanjut sudah ya oke terima kasih tolong nyut dulu ya ibu jelaskan dulu nyut lanjut kita ke selanjutnya awalan pa awalan pa jadi kata dasar ditambahin awalan pa ini mudah sekali hanya nambah-nambahin awalan saja ya contoh satu panggih panggih bertemu eh temu kalau panggih itu artinya temu kalau ditambahin pa jadi papanggi bertemu gitu jadi tambahin paknya kali papanggi gitu abdi kamari papanggi jeng usep ada yang tahu artinya abdi kamari papanggi jeng usep artinya apa ya bu masih halaman empat kan bu ya pokoknya awalan pa cari ada awalan pa saya kemarin bertemu bu saya kemarin bertemu dengan sep dagang ya selanjutnya yang kedua contohnya dagang kata dasarnya dagang atau kutat dasarnya dagang ditambahin padagang jadi padagang padagang padahal kata dasarnya dagang contohnya adalah coba pak usman pedagang di pasar musti artinya apa pak usman pedagang di pasar musti iya betul pak usman pedagang di pasar musti ya gitu contohnya yuk kita coba sama-sama ada yang bisa enggak kata dasarnya tanya tadi tugas menta kalau ditanggungin jadi apa tanya 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 bu banyak oh ini salah ngetik bu komentar katanya pas tani pas tani ini bukan tuda tapi pak eh kok besar oke ulangin lagi salah ketik ya tanya ditambahin eh pak jadi banyak banyak tani ditambahin pak jadi mentah kalau mentah jadi tambahin pak jadi mentah sekarang latihannya lihat latihannya ada 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 anak halaman berapa ada selamat berapa selamat berapa selamat berapa selamat berapa selamat berapa ibu kasih waktu dua menit ibu kasih waktu dua menit menulis kata doang ditambahin imbuhan kak jadi apa tanang ditambahin kak jadi apa silahkan lima Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua menit aja, gampil. Coba ditempat, pat, 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 pat. Dua menit ya. Terus screenshot sebelum ini. Tunggu, Tunggu. Ya, nanti dulu, nanti kita samain. So, kerjain sendiri dulu. Safa, Anjani, Kean. Kean, ada dua Kean. Keren Kean ini. Terus ibu. Sudah. Ada pausan, Dimas. Sudah, Tunggu. Tungguin temennya, ada yang udah. Tunggu. Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Sudah, Tunggu. Sudah, Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Ya, baik. Kita samain. Tunggu, Tunggu. Almira, nomor satu udah belum, Almira? Sudah, Tunggu. Iya, Bu. Coba. Nomor satu, Almira, jawabannya apa, Almira? Pak Joang. Pak Joang. Kita lihat. Betul, Almira. Terima kasih. Dimas. Sama-sama, Bu. Yes. Dimas, nomor dua. Jawaban Dimas apa? Pak Tandang. Pak Tandang. Kita lihat. Dia kanu juara T, Pak Tandang nomor lima. Yang menjadi juara peserta nomor lima. Nomor tiga siapa ya? Oh, Zaida nih. Zaida. Zaida. Nomor tilu. Coba nomor tilu. Kumaham. Ulah. Pak Rebut. Hah? Apa? Pak Rebut. Oh, Pak Rebut. Jadi, coba dibaca kelimatnya. Ulah. Ulah, Pak Rebut daharen erakku batur. Ulah, Pak Rebut daharen erakku batur. Jangan berebut makanan malu sama orang lain. Gitu ya. Oke, makasih, Jaidan. Lanjut. Siapa ya? Hafizah. Ada, Hafizah? Suaranya dibuka. Mere, Hafizah. Nomor opat jadi kumaha, Hafizah. Pak Mere. Pak Mere. Pak Mere. Baju Iemah. Pak Mere. Tiwa. Artinya? Baju Iemah. Baju Iemah. Baju Iemah. Baju Iemah. Baju Iemah. Baju Iemah. Baju Iemah itu kayak apa? Paju Iemah itu ya. Kakaknya. Oke, nomor lima sahanya. Hugo. Makasih ya tadi Hafizah. Ya. Hugo. Nyawa, Hugo. Pak Nyawa. Pak Nyawa. Kita lihat ya. Oke. Kalimatnya gimana bacanya, Hugo? Mang Ohim. Pak Nyawa. Pak Haji. Dahlan. Iya. Terima kasih, Hugo. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah baca. Ya, satu lagi ya bahasanya ya. Sebenarnya sama kayak Pak tadi. Tinggal ditambahin ada aja ini mah ya. Ada. Tapi pada ini artinya adalah melakukannya ada bisa berbarengan atau berbarengan bersama-sama atau yang melakukan banyak orang gitu. Contoh ya. Kita langsung ke sana saja biar lebih paham. Ini Ibu salah ketik mulu ya. Kok parah sih? Harusnya pada nih. Pada. Oke. Eh, D-nya kecil. Ya, pada ya. Ibu kecapean. Oke. Najong. Tadi Najong lagi nih. Ditambahin pada. Jadi apa artinya? Pada Najong. Pada Najong. Balte pada Najong ku barundang ya. Apa artinya bal? Bal itu gula. Gula itu ditendang anak-anak. Gula itu anak-anak. Jadi yang menendangnya banyak pada Najong. Banyak yang menendang. Apung. Artinya apa ngapung? Pada ngapung. Pada ngapung itu terbang. Ditambahin pada jadi pada ngapung. Runtah te pada ngapung ku angin. Runtah apa artinya? Runtah. Tampah. Terbang. Berterbangan oleh angin. Nah, yuk kita cari. Pada dasar dari menta, meli, kasep. Kalau ditambahin pada. Menta, bos. Menta ditambahin pada jadi apa? Pada menta. Menta. Yang meminta banyak. Pada menta. Yang meminta banyak. Meli. Yang membeli. Yang membeli. Yang membeli. Banyak. Yang membeli banyak atau berbarengan. Kasep. Kita menta jadi. Pada kasep. Pada kasep. Yang ganteng banyak. Gitu ya. Yang ganteng banyak. Gitu ya. Yang ganteng banyak. Itu pada kasep. Yuk, kita lanjut lagi. Coba latihan yang F. Sekarang kita kerjakannya barang-barang aja ya. Cuman gampang. Isilah titik di bawah ini dengan menggunakan awalan pada. Ada yang tahu kalau daek ditambahin pada jadi apa? Pada daek. Pada daek. Ya, cetak ya. Pada daek. Melong atau melihat ditambahin pada jadi apa? Pada melong. Ada yang melihat banyak gitu. Ngariung ditambahin pada jadi apa? Pada ngariung. Ya, pada. Mungkin tambahin pada aja. Kalau ditambahin pada. Ditambahin pada ya. Terus dahar. Jadi? Pada dahar. Pada rajin. Tidak perlu dikirim ke GCR nggak? Nah, tidak perlu dikirim ke GCR. Yang penting kamu sekarang kerjakan sampai mengisi semua. Nanti tugasnya, yang tugas-tugas kirimnya minggu depan ya. Sekarang ibu jelaskan dulu ya. Oke. Siapa yang sudah selesai? Hujan bis, hujan bis, bis, hujan bis. Padahal nginp. Ya, yang belum, masih ada waktu lah. Dua menit. Karena habis ini pelajaran lain ya. Tidak ada masanya. Ya. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Kalau sudah, ibu mau tutup screen-nya? Sudah, bu. Sudah? Sudah. Sudah, sudah berhenti. Sudah, bu. Ya, tungguin dulu ya. Tutup, bu. Ya, ya. Cuma tinggal ditambahin pada-pada aja gitu. Iya, bu. Gampang. Tampil, ya. Alhamdulillah. 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 Ya. Pertemuan untuk hari ini sudah selesai. Seperti yang tadi ibu jelaskan, tidak mengirimkan apapun di Google Classroom. Kita sudah selesaikan hari ini. Sampai selesai pembahasannya. Ya. Silahkan satu pelajaran lagi. Semangat ya. Anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita kenyakan. Mencari ilmu. Dapat pahala, menambah pengetahuan. Kalian juga bisa lebih pintar ya. Semuanya. Mohon maaf ibu kelebihan lima menit. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.